Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Boy Iswara Dan pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan suatu sejarah Yang menurut saya sangat menarik Apa itu namanya? Yaitu peperangan Trafalgar Seperti yang telah kita ketahui Napoleon Bonaparte lahir di Perancis Yang awalnya dari Zero to Hero Karena kemampuan berperang dia yang sangat hebat Napoleon lahir pada tanggal 15 Agustus 1769 Karena kehebatan dalam peperangan dan taktik yang ia miliki Dia berhasil menjadi seseorang yang paling berpengaruh Karena dia sangat sekali menang Sangat sekali menang Kenapa sangat sekali menang? Dia itu kalau memimpin perang Menang terus Menang terus Menang terus Sana menang Sini menang Sana menang Sampai-sampai semua Eropa itu Benar-benar Apaan ini? Kita tidak bisa biarkan Karena keegoan yang sangat besar Yang dimiliki Nelson Dia bercoba main-main sama Inggris Ini itu adalah ide buruk Inggris adalah yang paling kuat Walaupun Nelson itu Selalu menang dalam perang Tetapi jangan main-main dengan Inggris Sekutu Inggris mengelilingi Perancis Semua Eropa itu Berkerja sama dengan Inggris Kecuali Jerman Karena Jerman juga memiliki Moto yang sama dengan Nelson Yaitu Untuk menguasai satu Eropa Bahkan satu dunia Tapi itu adalah cerita yang lain Apa sih yang terjadi di perang Trafalgar ini? Pertama kita harus tahu Perang Trafalgar Dipimpin oleh Horacio Nelson Yang lahir pada tanggal 29 September 1758 Dia Suka sekali Berperang Dia sangat Terlatih Dalam bidang peperangan Kelautan Ingat tuh baik-baik Kalau si Nelson ini Sangat handal Dalam peperangan laut Sedangkan Napoleon Pengalamannya belum banyak loh Napoleon itu selalu menang di darat Tapi belum tentu di laut British the mother of island man Karena British itu terkenal Menaklukan semua pulau-pulau yang ada di Asia Di Eropa Apa sih Sekarang kita masuk nih Ke sejarah Di Battle of Trafalgar Atau Peperangan Trafalgar Jadi Perang ini terjadi pada 21 Oktober 1805 Pada saat itu Dengan ambisi yang sangat besar Napoleon ingin Menaklukan British Yaitu Inggris ya Disana terjadi Peperangan hebat Antara pasukan Kelautan Dari Napoleon Bonaparte Dan juga Horacio Nelson Padahal Awalnya Napoleon ini sangat Yakin nih Yakin Gue pasti bisa Gue pasti bisa Menguasai England The British Men Tetapi Mereka terkecoh Apa sih terkecoh Mereka lengah Mereka lengah Tau Karena Lord Nelson Ini sangat Handal Sangat Handal Dalam Memainkan Laut Men Gila 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 Di saat Peperangan Si Napoleon ini Gak sadar Apa yang dilakukan Lord Nelson Nelson membuat Kapal berjejer Untuk Mengecoh Pasukan-pasukan Kapal-kapal Dari Napoleon Mereka berjejer Seperti benteng Lalu Mereka bertahan Karena Kalau dalam Bentuk Benteng Pertahannya Lebih kuat Lalu Beberapa pasukan Dari Napoleon Terkecoh Habis itu Pasukan Nelson Lord Nelson Mereka Pergi Kesamping-samping Mereka Kesamping-samping Yang tidak terlihat Lalu mereka Tembak Secara Vertikal Karena Cannonnya Bakal Langsung Target Yang benar-benar Tenak Vertikal Bagus Sampai-sampai 33 Kapal French Itu Hancur Padahal Nelson Ini Mempunyai kapal Hanya Sekitar 27 Dia bagi Dia sebarkan Satu Laut Trafalgar Yang dekat England Perang ini Terjadi Selama 5 Jam Dan Kemenangan Dipegang Oleh Inggris Tentunya Nelson Kalah Langsung Dia balik Ke French Lagi Itu Dia Makanya Sampai-sampai Dia udah Nggak mau Lagi Gue Menaklukkan Inggris Gue Taklukin Samping-samping Gue Jerman Austria Italy Itu Dia Tetapi Sayangnya Di saat Nelson Keluar Salah satu Dari Penembak Jauhnya Nelson Berhasil Menembak Hatinya Menembak Hatinya Nih Nelson Dia pun Mati Di perang Trafalgar Dengan Kemenangan Semua orang Menangis Dan juga Memujinya Maka Dibuatlah Monumennya Di Inggris Sekian Dari saya Boy Isyora Ini adalah Sejarah Inggris Dan juga Perancis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati